Intro Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia Yoko hari ini saya bukan bangkai bernyawa Boleh telan gangguan orang ketiga Putri Sara Selama 4 tahun memendam rasa Putri Sara tidak mahu lagi menanggung penyiksaan lebih parah Hingga menyebabkan berdepan penderaan emosi dan mental Menurut Putri Sara selama ini dia tidak berkongsikan perkara itu Karena mahu mempertahankan rumah tangga Namun sabarnya ada batas Dan bersyukur segalanya terluas sebelum dia berangkat ke tanah suci mekabar baru ini Kemelut rumah tangga saya bagaikan tidak kesudahan Dan tiada jawaban pasti Apatah lagi diuji dengan gangguan orang ketiga Sekaligus mendera emosi dan mental Hanya pada Allah saya meluahkan kesunsaraan Disebabkan tidak mampu berkongsikan dengan sesiapa Demi menjaga maruah diri dan keluarga Namun Saya juga manusia biasa yang mempunyai hati dan perasaan Saya bukannya bangkai bernyawa Yang boleh terus menelan gangguan orang ketiga berterusan selama 4 tahun Hari ini saya lega apabila segala yang berbuku di hati sudah pun terlua Sebelum ini berangkat ke tanah suci saya mau mengerjakan ipadat Dengan tenang selain mohon petunjuk Allah katanya Memohon idayah daripada Allah mengenai apa yang berlaku Sarah berkata dia reda dengan apa yang petunjuk Allah Saya mahu memulakan kehidupan baharu kembali dari tanah suci Apapun detik hati dan petunjuk yang Allah berikan itulah yang saya akan ikut Buat masa ini saya tak berani nak cakap apa-apa Apapun keputusan saya lepas ini itu adalah petunjuk Allah Saya tak mampu nak tanggung sengsara seumur hidup Saya perlukan ketenangan dalam mencari jalan keluar daripada gemulut rumah tangga Tak berpenuhunjungan katanya Dalam ada itu putri Sarah berkata Dia masih memberikan suaminya ruang sekiranya mahu memperbaiki perhubungan Namun dia reda dengan apa sahaja takdir Jika ditakdirkan jodoh bersama Samsul masih panjang saya terima Namun jika Allah sudah menetapkan cukup-cukuplah 4 tahun Tanggung derita saya reda Dengan apa juga takdir yang tercipta Segala-galanya bukan keputusan muda Apatah lagi Sudah 8 tahun hidup bersama keluarga mentua pula terbaik Melayangi anak sendiri dan menyayangi anak-anak saya Tanpa berbelah bahagi Namun not rumbek Ketiga pintu hati sudah tertutup rapat katanya Terdahulu putri Sarah mendidakkan rumah tangganya diganggu oleh orang ketiga Hingga menyebabkan dia dan suami tidak tinggal sebumbung Sekian info hari ini Terima kasih